Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Balak Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca dipanggil menjadi seorang prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku dipanggil menjadi prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korups kita masing-masing. General Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku dipanggil menjadi seorang prajurit. Haleluya! Salam prajurit! Haleluya! Kembali lagi kita membaca buku dipanggil menjadi seorang prajurit. Kita ada di bab yang ke-6. Bab yang ke-6 dibagi menjadi dua segmen. Kali ini, saya Mayor Christon Harine, Sekretaris Pertumbuhan Korups Teritori. Ditemani oleh Mayor Maulipohan, Sekretaris PKP, dan juga hubungan antarumat beragama dan gereja. Dan juga bagian SAM, Salvation Army Motorcycle Ministry. Kami akan membaca bab yang ke-6. Dan hari ini, Letnan Kolonel Sasti Lempit tidak bisa bersama dengan kami oleh karena beliau sebagai Sekretaris Kerohanian Teritori sedang mengikuti rapat pimpinan yang sedang berlangsung saat ini. Mari kita membaca. Bab yang ke-6. Saya berjanji untuk menyenjung norma Kristen dalam hubungan dengan sesama. Keluargaku, detanggaku, temanku, sesama prajurit. Mereka yang berada dalam lingkup tanggung jawabku. Mereka yang kepadanya aku bertanggung jawab dan masyarakat luas lain. Dalam bab yang ke-6 ini, ada empat poin yang akan menjadi sorotan. Poin pertama, kita diciptakan untuk komunitas. Hubungan dengan orang lain, pemulihan atas hubungan yang rusak adalah pusat dari iman Kristen kita. Poin kedua, hubungan kita baru benar ditandai dengan kasih, harmonis, keutuhan, dan kesatuan. Dengan pengertian bahwa semua orang mempunyai martabat dan berharga sebab mereka diciptakan segambar dengan alam. Poin ketiga, karunia ilahi berupa seksualitas menuntut rasa hormat. Dan poin yang keempat, ketika terjadi perbedaan atau ketidaksepakatan, kita harus mendengar dan mencoba memahaminya. Perbedaan harus dihadapi dengan kasih. Perjadian prajurit dengan jelas menyatakan bahwa hubungan-hubungan kita harus dibentuk oleh pemahaman kita atas apa artinya menjadi seorang pengikut Kristus. Pernyataan ini merupakan usaha praktis dari tujuan dan keinginan untuk menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai standar kehidupan kita. Gambaran Alkitab tentang kerajaan Allah yang akan dibangun pada akhir saman berbicara tentang keharmonisan dan keutuhan dalam hubungan-hubungan dan juga berbicara tentang masyarakat. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sama halnya ketika Yesus berusaha menyatukan murid-muridnya dengan berdoa. Ya Bapak yang kudus, pelihara lah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Ketika kita menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai patokan kehidupan kita, hubungan sehat dan saling mengasuh harus menjadi prioritas. Sebagaimana pernyataan, ya saya bersedia kita menyadari adanya tantangan dan penghalang untuk memenuhi janji kita dengan sempurna dalam hidup kita. Meskipun demikian, kita menjadikan janji tersebut sebagai niat dan harapan yang tulus. Percaya bahwa seiring dengan pertumbuhan dan pendalaman kita, pendalaman iman kita, kemampuan kita untuk memiliki hubungan yang benar juga akan meningkat. Kehidupan pribadi, hubungan dan pemulihan hubungan yang rusak merupakan pusat dari iman Kristen. Injil diciptakan melalui sebuah hubungan ketika Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri melalui Kristus. 2 Kerintus 5 ayat 19. Dua perintah agung yang diamanatkan oleh Yesus dalam Markus 19 ayat 29-31. Berpusat pada hubungan. Yaitu hubungan kasih kepada Allah. Dan hubungan kasih kepada sesama. Semua orang mempunyai martabat dan nilai sebab mereka diciptakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, kita mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan satu sama lain. Kita diciptakan untuk hidup bersama, bukan untuk hidup menyendiri. Setiap orang merupakan individu yang memiliki nilai sama di pemandangan Allah sehingga layak untuk dihormati. Kita bisa mencapai kepenuhan kita ketika kita berkomunitas dengan Allah dan sesama. Tanpa dia dan sesama, kita kehilangan keutuhan dan juga kemungkinan untuk meraih kedewasan melalui hubungan yang terjalin. Pengajaran Yesus menyediakan contoh yang praktis. Matius 5, Matius pasal 5 sampai pasal 7, Lukas 6 ayat 17 sampai 49. Cita-cita Kristen untuk hubungan antara manusia ditempatkan dalam konteks menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yaitu hidup dengan cara-cara yang menyebabkan orang lain mengetahui hal itu sebagai hidup yang memiliki kekasan tersendiri dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yesus mengingatkan dibalik semua tindakan kita. Kita harus menunjukkan bahwa sikap kita terhadap orang lain harus menjadi ungkapan siapa diri kita sebagai umat Allah. Ajarannya menunjukkan bagaimana hubungan yang benar harus selalu dijaga. Apakah itu hubungan yang tampaknya sepele atau hubungan yang bisa mengubah hidup. Apapun yang dapat merusak, mencemarkan atau merendahkan suatu hubungan tidak bisa diterima. Lebih dari itu sebagai umat Allah kita diperintahkan untuk membangun dan memperbaiki hubungan yang sulit dan rusak. Tujuan kita harus merefleksikan kesempurnaan Allah. Matius pasal 5 ayat yang keempat puluh delapan. Hubungan seksual. Ketika kita merenungkan hubungan pribadi kita yang paling intim termasuk hubungan seksual. Standar yang kita gunakan harus tetap sama dan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah harus tetap menjadi acuan dalam sikap dan tindakan kita. Sebagai umat bala keselamatan, kita menegaskan bahwa semua harus diperlakukan dengan hormat dalam komunitas iman kita. Semua orang diciptakan sama dan segambar dengan Allah. Kejadian 1, 26 hingga 27. Pasal pembukaan dari kejadian menjelaskan tentang anugerah hidup manusia. Dan Allah menyatakan bahwa semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Salah satu bagian anugerah ilahi kepada manusia adalah seksualitas. Dan kesempatan membentuk sebuah identitas seksual. Pada saat yang sama, kehancuran yang menyelimuti hidup kita juga terlihat pada seksualitas kita. Penelitian medis dan psikologis pada abad yang lalu telah membentuk kompleksitas seksualitas manusia dibarengi pengertian yang berkembang bahwa faktor penggandaan dan kompleksitasnya memberi dampak pada formasi identitas seksual. Sebagai orang Kristen, tujuan dan maksud pribadi kita adalah kekundusan. Ephesus 2, 8 hingga 10. Oleh sebab itu, kita harus berusaha keras untuk menempatkan diri kita sebagai makhluk seksual dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan juga menghormati manusia. Komitmen kita akan kekundusan Kristen menuntut bahwa semua hubungan kita dibangun atas dasar komitmen kita kepada Kristus. Dengan demikian, apapun pikiran dan tindakan kita yang merendahkan, mengeksploitasi atau mengecilkan diri sendiri atau orang lain dengan cara apapun tidak dapat diterima dan hal itu merupakan distorsi atau penyimpangan terhadap kehendak Allah bagi manusia. Yang termasuk dalam tindakan-tindakan tersebut antara lain pemaksaan hubungan seksual, hubungan seksual dengan sembarangan orang, kekerasan dan hubungan seksual atau menampilkan pornografi dalam bentuk apapun. Kekerasan yang dilakukan oleh mitra seksual dalam bentuk apapun, baik fisik, emosional, seksual, spiritual, tidak pernah bisa diterima dalam konteks kekristenan. Hubungan seksual antara seorang dewasa dan seorang anak merupakan bentuk kekerasan yang sangat destruktif dan sangat tidak sesuai dengan tindakan dan panggilan keprajuritan. Ketika kita hidup dengan taat, berintegritas, dan berkomitmen dalam hubungan kita, kita sedang memelihara hidup manusiawi kita dan memelihara karakter seperti Kristus dengan bantuan Allah memungkinkan seseorang hidup tetap memujang atau setia dalam pernikahan. Ada saatnya prajurit bala keselamatan bergumul dengan aspek seksual. Mereka atau merasa telah melanggar apa yang mereka akui sebagai standar Kristen dalam perilaku hubungan seksual mereka. Jika ini terjadi, mereka harus diyakinkan akan pengampunan yang tersedia melalui anugerah Kristus dan pertobatan. Umat bala keselamatan berhak untuk berharap bahwa Dewan Pastoral dan para pemimpin memiliki kepekaan, hikmat, dan karunia dalam setiap situasi. Jadi refleksi untuk kita renungkan betapa penting kita memelihara hubungan pribadi kita karena kita menjadi prajurit yang dikuduskan untuk misi Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku dipanggil menjadi seorang prajurit. Ikuti bab 6 segmen kedua pada hari Kamis 16 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati.